Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Erhas kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, jadi sobat erhas kalian, ini ada hal yang menarik ya. Kalau kita lihat misalnya bagaimana Anis Ahaye ini makin lengket, makin nempel gitu. Terlihat sepertinya Anis Ahaye ini sudah pasti ya, kalau kita lihat baca konselasi terakhir, alternatifnya sepertinya tinggal Anis Hoviva atau Anis Ahaye. Tapi Hoviva ketika mau dipasangkan ke Anis belum apa-apa sudah diobok-obok KPK, ya kan? Dan kemudian dia juga dia juga diincar oleh Prabowo mengincar yang lebih kuat lagi yaitu Ganjar Pranowo, jadi Prabowo Ganjar. Jadi kalau Prabowo Cak Imin saya kira itu akan jauh, apalagi Cak Imin mau menjadikan Prabowo atau Anis sebagai wakil presidennya itu canda ya. Khas Cak Imin, tapi intinya seperti itulah ya. Dan kalau kita lihat ya ada beberapa fenomena di mana Ahaye dan Anis ini makin lengket. Kalau gak salah kemarin nonton ya di Ahmad Dhani ya, Anis. Tapi Ahaye nonton juga kalau gak salah ya, karena waktu itu saya umroh ya. Dan berdekatan juga kalau tidak salah ya. Oke, lalu tadi ya video tadi ya sudah disetelkan juga BKMD, Badan Koordinasi Majelis Ta'lim ya. Nah itu juga datang mereka berdua dan sama-sama menjadi bintang. Surya Paloh mau menemui Ahaye ya, akan berkunjung ke Demokrat. Kemudian hal lainnya adalah bahwa yang namanya akan nenteng Anis juga Demokrat. Karena ternyata efek ekor jasnya, efek Anisnya sudah mulai bekerja buat Nasdem. Nasdem naik tren elektabilitasnya menurut survei Litbang Kompas. Nah ini sepertinya Sobat Era sekalian makin menunjukkan kalau Ahaye dan Anis ini bakal dipasangkan atau Anis akan dipasangkan dengan Ahaye. Jadi saya suka sekali dengan orang yang pernah protes saya, marah-marah siapa itu. Yang dari Sulawesi Selatan atau Makassar ya, mana muncul lagi orangnya ya. Yang katanya saya tim suksesnya Gatot Normandio. Dan terakhir dia bilang tim suksesnya Khovifa ya. Jadi Sobat Era sekalian ya, kalau kita mendengar sebuah pengamatan yang tidak kita suka, dengarkan saja dulu. Karena pengamatan itu kan berdasarkan perkembangan-perkembangan terakhir. Nah kalau sekarang ya saya mengamati misalnya Ahaye ya, karena sepertinya Anis mulai ada kemistrinya. Saya tidak tahu kemistri itu memang terbentuk secara genuine atau terbentuk semacam sekedar katakanlah pencitraan di publik ya. Public appearance ya, penampilan publik saja. Tetapi karena yang namanya kemistri ini kalau enggak jalan itu berat sekali. Tapi kalau kemistri itu jalan, wah enak sekali. Kita bisa ngobrol santai sejam, dua jam, tiga jam dengan orang yang sama. Kalau kemistrinya jalan. Kalau enggak, waduh berat. Jadi coba kita baca, karena faktor yang membuat misalnya Ahaye diterima ada enggaknya itu adalah faktor Surya Paklo. Karena Surya Paklo tentu tidak ingin mereka kehilangan aset berharga Anis Baswedan dan pencapresannya seandainya tiba-tiba kemudian justru yang memetik manfaatnya demokrat. Nah ini yang perlu dinegosiasikan. Karena terkesan ada zero sum game di antara partai pendukung. Survei Lidbang Kompas terakhir misalnya mengatakan bahwa elektabilitas Nasdem naik, tapi demokrat dan PKS turun. Karena faktor Anis itu kan terdistribusi ke partai pendukungnya. Nah for the time being sekarang yang menikmatinya adalah Nasdem. Nasdem yang paling menikmati dari efek Anis Baswedan. Ya sobat RRH sekalian ya ada running text yang saya baru buat ya biar tidak mengganggu ya kalau tertarik umroh dan merchandise RRH channel. Oke sobat RRH sekalian coba kita bacakan yang ini. Surya Palo temui ahaya di DPDemokrat Rabu besok-besok ya. Menarik ini kan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo dijadwalkan mengunjungi kantor DPP Partai Demokrat pada Rabu besok. Palo akan menemui Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajarannya. Berdasarkan agenda yang diterima CNN Indonesia.com Rencananya pertemuan dihelat pada 9.30 WIB. Kepala Bapilu Demokrat Andi Arief mengonfirmasi agenda tersebut. Saat ini Nasdem dan Demokrat tengah menjajikai koalisi menghadapi Pilpres 2024. Kedua partai juga sudah menyatakan dukungan kepada Anis. Kerjasama juga tengah dijajaki bersama Partai Keadilan Sejahtera. Dengan demikian kelompok yang akan bernama Koalisi Perubahan itu bakal terdiri dari tiga partai politik pemilik kursi DPR. Sebelumnya Kepala Bapilu Demokrat Andi Arief mengatakan ada kans koalisi antara tiga partai akan dideklarasikan sebelum Ramadan. Kita sudah tiga partai Demokrat, PKS, dan Nasdem. Kita tinggal menunggu deklarasi berbarengan. Kita berharap sebelum puasa atau minimal sebelum DCS. Kata Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Ada beberapa nama yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil untuk menampingi Anis. Misalnya Ketua Umum Demokrat, AHI, Kader PKS, Ahmad Heriawan. Akan tetapi tiga partai belum sempat sampai ke atas sepakat mengenai Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024 untuk menampingi Anis. Ini pembicaranya hot tetapi nanti Surya Pahlo akan menyerah pada kondisi. Kemarin AHI akan menyerah pada kondisi kalau dia tidak kuat. Tapi sekarang sepertinya makin kuat kemistrinya dengan Anis Baswedan. Dan memang berdasarkan survei, bukan survei, polling paling kuat memang AHI ya. Jadi sahabat era sekalian dan kalau misalnya ditarungkan antara Anis AHI dan Prabowo Ganjar itu kira-kira kalau menurut RH Channel ya memang yang unggul jauh adalah pasangan Anis AHI. Karena memang di RH Channel sudah bisa ditebak ya Anis selalu menempati posisi utama dan AHI selalu menempati posisi yang utama kedua. Di sini dikatakan jika Pilpres dilakukan hari ini mana yang Anda pilih sudah 11.000 yang voting Anis AHI 93% tapi jangan 11.000 doang votingnya ya. Terus-terus voting untuk melihat dan membuktikan apakah pasangan ini memang adalah pasangan yang benar-benar bisa diandalkan untuk memenangkan pertarungan. Sekali lagi kita bicara memenangkan pertarungan ya bukan romantisme sejarah, bukan suka atau tidak suka ya. Jadi sahabat era sekalian gak ada urusan saya untuk mengarahkan siapa wakil presiden Anis Baswedan. Karena tentu yang kita analisis adalah berdasarkan fakta-fakta dan data yang berkembang ya. Nah sekarang kelihatannya ada satu faktor kan yang dikemukakan Anis juga adalah chemistry. Karena chemistry ini penting untuk kerjasama ya. Karena misalnya kalau sama-sama menjadi magnet maka mereka bisa untuk saling bekerjasama dan saling mengisi. Misalnya gini kampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana itu kelemahan Anis. Ahaye bisa melakukannya mungkin dengan baik. Karena Ahaye punya basis di Jawa Tengah melalui Ani Yudhoyono dan punya basis di Jawa Timur melalui SBY. Jadi dia punya basis Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Oke menurut Anda apakah Anis Ahaye kita lihat ya. Kita lihat sekali lagi kita menilai apa yang berkembang bukan apa yang kita inginkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao